sudah perlu tingkat bandingnya ke tingkat kalau gitu gubernurnya diam aja selama ini pak dalam penyelesaian ini berarti gubernurnya diam ini bang itu yang membuat abang bercita-cita jadi gubernur saya gak bilang diam berangkali belum sempat aja kali saya pikir itu kalau urusannya harus gubernur yang menyelesaikan masih ada 5 detik kenapa diam saya jangan sudah habis silahkan langsung silahkan bertanya kepada kandidat nomor urut 2 dimulai dari sekarang baik terima kasih salah satu hal yang senantiasa dibicarakan dan disinggung oleh nomor urut 2 adalah tentang pendidikan kami ingin dapat mengetahui secara pasti bagaimana urut 2 dapat menyelesaikan persoalan angka partisipasi kasar perguruan tinggi yang masih berada jauh di bawah rata-rata nasional silahkan di jawab sederhana sekali ya kalau satu-satunya nomenklatur sektor yang masuk dalam konstitusi kita hanya pendidikan jadi 20% itu amanat undang-undang konstitusi tinggal kita berpulang bahwa 20% itu jangan diurai untuk program-program yang tidak langsung kepada pendidikan itu sendiri nah ini dibuat untuk ajang promosi iklan segala macam jadi akhirnya si anak didik dan semuanya termasuk perguruan tinggi perguruan tinggi harus kita sebar di kabupaten-kabupaten kota jangan hanya bertumpu di provinsi masalahnya adalah perguruan tinggi tidak berada di bawah kewenangan provinsi ini bukan soal kewenangan ini ada political will provinsi juga bisa masuk ke situ provinsi ini perpanjangan tangan dari pemerintah pusat jadi jangan kita terbelenggut dengan paradigma yang lama begitu waktu anda sudah habis harap tenang hadirin harap tenang sekarang giliran